Halo Sobat Guru Berdalaman, kembali lagi di channel saya Muhammad Timwani dan kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat dan mengenal salah satu buah khas yang ada di daerah saya yaitu buah salak hutan nah bagaimana Sobat, ada yang pernah coba? tapi sebelumnya sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya Sobat jadi sesuai namanya nih Sobat salak hutan dan disini kebetulan memang belum ada yang membuidayakan buah-buah hutan ini jadi kita harus mencarinya dulu ke hutan nah sekarang kita akan masuk ke hutan ini adalah jalan yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk mencari hasil hutan jadi kita tinggal ikutin jalan ini mungkin kurang lebih 10 menit kita akan tiba di lokasi ada pun hutan yang kita lalui ini Sobat termasuk mungkin jenis hutan sekunder ya karena sudah agak jarang pohon-pohon besar jadi hanya tersisa pohonan kecilnya aja karena alih-alih sekitar sini sudah pernah digarap atau dididikan ladang jadi ini sudah ditinggalkan lagi kemudian dibiarkan menjadi hutan kembali seperti itu sebenarnya nih Sobat pohon dari salak hutan ini ada banyak tersebar di kawasan hutan sekunder ini hanya saja pohon atau tanaman salak hutan ini kadang tidak berbuah merata atau tidak serentak seperti itu jadi walaupun ada pohonnya karena kadang tidak ada buahnya nah sekarang kita sudah hampir sampai nih Sobat jadi setelah perjalanan ini rilnya kurang lebih 10 menit ya masuk ke dalam hutan nah sekarang kita sudah ada di lokasi kalau tidak salah ada di sekitar sini pohonnya waktu itu saya lihat ada buahnya masih kecil dan perkiraan saya sekarang ini sudah matang oke ini dia nah penampakan pohonnya seperti ini mirip seperti pohon salak ya Sobat dan durinya itu panjang-panjang nah biasanya selain saya cari buahnya saya juga gunakan pelepahnya ini untuk pengganti joran untuk memancing ya Sobat warna kulit buah salak hutan ini sedikit lebih cerah jadi merahnya itu agak lebih terang ya Sobat kalau biasanya salak yang umumnya itu kan agak coklat hitaman kalau ini agak merah kadang ada juga yang berwarna oren dan rasanya itu agak picut tercampur manis jadi kalau presentasinya itu mungkin lebih banyak ke picutnya daripada manis baiklah Sobat untuk video kali ini sampai disini dulu kita berburu dan mencari salak hutan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati